Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semua kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Amin Saya ingin cek suara dulu Ibu-ibu suaranya di belakang jelas Responnya tergantung respon ini Jelas? Jelas bu? Ibu-ibu setuju poligami? Setuju poligami? Bapak-bapak suara saya jelas? Bapak-bapak setuju poligami? Setuju tidak? Eh yang ditanya bapak-bapak kok? Respon bapak-bapak tergantung bapak-bapak menjawab di belakang Suara saya jelas bapak-bapak? Setuju poligami? Masya Allah Jumlah laki-laki dan perempuan Menurut sensus Sekarang Terutama di Indonesia Lebih khusus lagi di masyarakat Lebih banyak laki atau perempuan? Lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan Kalau dalam teori balance Dalam teori balance Ketika perempuan lebih banyak dari laki-laki Berarti ada perempuan yang tidak kebagian laki Laki disitulah poligami menjadi solusi Maka ibu-ibu Itulah bagian daripada empati simpati Simpati itu baik tidak? Kalau tidak mau poligami Berarti tidak empati Berarti tidak baik Ibu-ibu mau baik apa tidak? Mulai Mulai dah Bapak-ibu yang dirahmati Allah SWT Saya tidak bahas poligami Karena poligami bukan untuk dibahas Tapi untuk diamalkan Ya kita tidak bahas itu Ini cuma cek suara saja Cek suara saja Ternyata responnya bagus Berarti jamaah masaran ini Jamaahnya yang sangat cerdas Sangat hebat Sangat cerdas Coba diangkat tangannya semuanya Bapak-ibu Angkat tangan kanan Angkat tangan kanan Nah kita cek kecerdasan kekumpakan Nah ini belum angkat yang naik semua ini Angkat tangan Angkat tangan Terus Angkat Angkat ke atas Angkat Tunjukkan kalau kita puasa Tunjukkan kalau kita tidak lapar Angkat Terus Goyang-goyang Terus 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 Angkat Angkat Yang di belakang ketok dari sini Tidak diangkat Malaikat tahu Malaikat tahu Dicatat sama malaikat Angkat Terus 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 Lihat saya Lihat saya Lihat saya di depan Lihat terus Terus Lihat saya ikuti instruksi Ikuti instruksi Terus 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 Pegang 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 Jidat 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 Jidat bu Bu Jidat mana jidat pak jidat pak jidat kok pegang pipi ah berarti kayak kuasa masya Allah nah memang lah bahasa bahasa perbuatan itu berkesan daripada bahasa lisan bahasa yang dibuat bahasa yang diamalkan bahasa yang bisa dilihat itu lebih berkesan daripada bahasa lisan ya maka oleh sebab itu kita sebagai orang tua itu punya cara bagaimana mendidik putra-putri kita di rumah dengan apa dengan keteladanan sehebat lisan apa kita sampai mulut kita berbusa tapi kita tidak memberi contoh yang baik jangan harap bisa ditiru oleh anak-anak kita bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita punya waktu sampai jam sampai jam jam delapan lebih sedikit ya halo jam sepakat ya nah jangan ada yang bubar duluan terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di majelis ini karena majelis ini termasuk majelis yang hebat majelis yang disebut-sebut sebagai majelis terbaik di atas muka bumi di dalamnya ada malaikat rahmat mendoakan mengaminkan mengepakkan sayapnya turun rahmat ya kemudian turun ketenangan dalam jiwa kemudian disebut-sebut oleh Allah bapak ibu bapak ibu mau tidak nama kita disebut oleh Allah mau tidak nama kita disebut oleh Allah makanya doa itu menjadi nama itu menjadi doa karena diantaranya nama kita ini akan disebut-sebut oleh Allah siapa mereka yang hadir di majelis ilmu termasuk yang ngantuk akan disebut namanya yang gak konsen akan disebut namanya nama kita disebut-sebut dibanggakan dulu ketika Allah menciptakan kita menciptakan makhluk bernama Adam itu diprotes oleh jin oleh malaikat oleh iblis dulu sebelum dia jadi iblis apakah engkau menciptakan manusia yang hobinya bertengkar menumpahkan darah sedangkan kami adalah sosok yang bertasbih mensucikan engkau beribadah kepada engkau namun kenapa engkau menciptakan makhluk yang baru yang hobinya bertengkar menumpahkan darah orang itu senangnya bertengkar ribut ribut sudah ribut sudah senang bertengkar jelek sudah jelek ngantukkan sudah ngantukkan pelupa sudah pelupa banyak dosa banyak maksi yang begitu mau masuk surga katanya ya pak nabi adam saja satu kesalahan diusir dari surga eh kita mau masuk optimis banget pedek banget emangnya punya orang dalam ya Allah ini manusia ini tapi Allah menunggu momen-momen ini Allah sebut-sebut nama kita Allah banggakan kita di hadapan malaikat hai malaikat hai mahluk bernama jin tengoklah inilah hambaku yang engkau yang kalian ragukan dulu ketika aku menciptakan hamba Allah bernama manusia tengok nama-namanya tengok wajah-wajahnya penuh dengan optimis walaupun perutnya keroncongan lapar karena puasa bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah majlis yang terbaik andai boleh memilih kita selamanya ingin hidup di majlis-majlis seperti ini maka jangan pernah tinggalkan majlis ilmu makanya saya tak setuju dengan pendapatnya Bu Megawati saya tak setuju ini live streaming tak apa-apa biar majlis ilmu ini penting bapak ibu yang dirahmati Allah kalau bisa kita request ya Allah meninggalkan aku panggillah aku dalam keadaan terbaik apa itu ketika aku sedang berada di majlis ilmu khairukum man ta'allamal qur'ana wa'allamahu sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-qur'an dan mengajarkannya mempelajari mengajar kalau tidak belajar mengajar kalau tidak mengajar belajar itu terus makanya kita mendengar ada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ruku pernah dengar orang meninggal dalam keadaan sujud pernah dengar tahun lalu ada pengajian di kemensos buka fifah waktu buka fifah masih kemensos ya ada kari meninggal dunia ketika di atas panggung kari meninggal dunia masya Allah hebat betul ya kau sadakim tau tau lah karena waktu itu yang harusnya hadir itu saya sebagai pengisi kenapa tidak hadir karena tidak diundang bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar orang pulang ceramah meninggal pernah dengar orang ceramah habis habis dengar ceramah meninggal banyak habis pulang ngaji meninggal yang jarang itu yang habis ceramah agak-agak jarang yang pasti fahuwa fisabilillah man kharja fitolabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarja siapa yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu maka dia dalam fisabilillah andai dia tak pulang ke rumah tak selamat sampai di rumah tak selamat sampai di tempat tujuan maka dia masuk termasuk golongan orang meninggal dalam keadaan mati syahid bapak ibu yang dirahmati Allah bulan ramadhan kita sudah sampai di awal bulan ramadhan merupakan anugerah dari Allah kita berdoa di awal Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa baligna ramadhan ya Allah berkahi kami di bulan rajab berkahi kami di bulan syaban sampaikan kami di bulan ramadhan ini hadis hadis daif hadisnya daif tapi sahihul makna maknanya benar maka para ulama tetap memakai doa ini untuk dipanjatkan tetapi secara lafat hadisnya ini daif secara makna itu baik benar tidak menyalahi syariat maka silahkan ungkapkan doa ini bulan syaban bulan rajab bahkan sahabat enam bulan sebelum masuk ramadhan mereka sudah bersiap diri menyambut bulan suci ramadhan ketika hilal datang ketika hilal ramadhan datang yang kita ucapkan adalah dalam riwayat yang lain wal-yumni wal-iman wal-salamati wal-islam rabbi warabbukallah alhamdulillah kita berpuasa dengan kondisi berpuasa barang puasanya barang hari rabu hari rabu jam jatuh 0 0 lebih 25 sudah terjadi konjungsi ketika bumi bulan dan matahari sejajar maka ketika konjungsi maka menunjukkan setelahnya adalah bulan baru hari rabu dunia hari tengah malam sudah terjadi konjungsi muhammadiyah menetapkan maka satu ramadhan jatuh pada hari kamis tanggal 23 feb 3 maret ya malam kamis rabu malam malam kamis kita sudah taraweh berarti hari ini hari keberapa hafal dihitung imanan wahtisaban penuh iman dan penuh hitung hitung kami hitung hari pertama kamis hari kedua jumat hari ketika sabtu hari keempat hari hafal alhamdulillah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian puasa ramadhan akan berakhir pada hari pada hari kamis tanggal 20 april hari kamis tanggal 20 april terjadi konjungsi sama sejajarnya bumi bulan matahari yaitu pada hari kamis pada jam 11 lebih 15 hari kamis tanggal 20 bulan april sejajar terjadi konjungsi jam 11 siang yang menandakan yang menunjukkan hari besoknya sudah berganti bulan yaitu bulan syawal maka muhammad dia menetapkan menetapkan hari jumat tanggal 21 april adalah idul fit jelas mat pemerintah menetapkan hari sabtu saya mau tanya mau lebaran jumat apa sabtu insyaallah kebanyakan yang jumat iyalah pak ustad lumayan satu hari lumayan satu hari dipastikan Indonesia akan berlebaran berbeda tahun ini beda sudah sepakat kita berbeda hebat sekali kita ini ya kita sepakat untuk tidak sepakat ini berdasarkan ilmu pengetahuan ini bagian daripada at-tanawwuk fil ibadah variasi biasa saja bu ini ikhtilaf variatif variasi dalam ibadah ini variasi bukan ranahnya ahlan masalah jadi ini tidak tidak usah dibawa-bawa kepada urusan akhidah karena kenapa ini biasa saja ini masalah selera ini masalah selera Muhammadiyah jauh-jauh hari bahkan 50 tahun yang lalu 50 tahun yang akan datang kapan Ramadan kapan lebaran sudah dihitung dan sudah bisa dilihat itulah hebatnya sain dan teknologi ilmu pengetahuan bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai sini bisa diterima bisa diterima Alhamdulillah Muhammadiyah masalah pintar-pintar cerdas-cerdas ya golek lebaran yang duluan puasanya yang paling cepat selain itu ingin saya sampaikan Muhammadiyah telah merilis jadwal sholat subuh yang terbaru berdasarkan hasil munastarji yang ke 33 sudah dari tahun lalu Muhammadiyah menetapkan bahwasanya waktu sholat subuh untuk Indonesia itu mundur 8 menit 8 menit mundur lebih maksudnya sahurnya lebih lama oh gitu ya kenapa begitu Pak Ustadz awal dulu dikira-kira kenapa dikita itu selesai sholat subuh kok masih gelap ya bu imam salam wirid tengok keluar masih gelap bahkan masih bisa tidur di masjid pulang ke rumah tidur lagi lho kok belum terang-terang kenapa oh ternyata subuh kita kedisian kerajinan bapak ibu yang pernah di makkah di madinah selesai sholat subuh wirid sebentar keluar dari masjid nabawi keluar dari masjid padang sudah terang karena memang waktunya pas di Indonesia ini kecepatan sholat subuh serentak bu sama-sama ya lalu kemudian diputuskanlah secara berdasarkan ilmu astronomi maka dimundurkan 8 menit seperti hari tadi kita sholat subuh itu jam 4.32 4.32 4.32 panjang tengok jadwal yang dirilis oleh kemenang itu bedanya 8 menit jam 4.20 pintar 23 atau 24 sudah azan sudah subuh kan lumayan ya bu lumayan yang lain sudah sholat kita masih makan sepiring lagi enak tuh semuanya Muhammadiyah menang banyak sudah subuhnya favorit lebarannya duluan yang penting ada dalil berdasarkan ilmu pengetahuan bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala poin yang ketiga ya awas ini masuk ngaji kita diantara maksud dan tujuan Ramadan dalam rangka mensucikan jiwa dalam rangka mensucikan jiwa tazkiyatun nufus tazkiyatun anfus jiwa jiwa kita yang penuh dengan polusi selama 11 bulan banyak sekali kotoran-kotoran yang menimpa jiwa kita kalau ini tidak dibersihkan maka akan mengotori segala galanya disebutkan innal fil jasa jimudghah sesungguhnya ada sekerat daging di dalam tubuh manusia apabila daging itu sehat maka seluruhnya akan sehat apa itu itulah hati dalam bahasa agama kita anfus atau jiwa jiwa itulah yang harus bersih selalu dalam agama kita dalam satu tahun ada satu bulan untuk membersihkan hati mempersihkan jiwa hadirin hadirat diantara tujuan nabi dan rasul itu diutus oleh Allah itu adalah menyucikan jiwa disebutkan yaclu alaihim ayatuna wayuzakihim mensucikan disucikan apa yang disucikan jiwa bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita perbuat tangan kita kaki kita mata telinga semua yang terpancar dari anggota badan ini sejatinya adalah ada yang menggerakan apa itu jiwa kita bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka kita konsen Ramadan itu mensucikan jiwa ustaz kalau mensucikan badan itu bonus 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 sumu tasihuh saum kamu niscaya kamu sehat yang sehat jiwanya kalau badannya itu bonus bapak-bapak ibu-ibu yang mau membersihkan badannya dari kotoran-kotoran dari lemak-lemak yang tak berguna puasa Ramadan ini kita dibersihkan dari lemak-lemak yang jahat lemak jahat bu 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 lapar itu kata ustaz zaidul akbar itu kotoran-kotoran sedang dibersihkan makanya napasnya kan sampingnya mesti bunyi perutnya itu cacing minta makan itu sel-sel itu minta makan nanti akan memakan apa cadangan makanan yang ada di samping tengok di samping yang lemuh itu cadangan makanan oke kuat itu bu nah ini alhamdulillah irabbil alami saya sudah nimbang badan dalam waktu tiga hari sudah turun setengah kilo hewat kan gara-garanya apa gara-garanya ngopi berkurang ngeteh berkurang gula pagi-pagi ngopi masuk sekolah di meja udah ada teh siangan dikit rapat teh ya nanti masih ada briefing siang closing teh sore ngaji ibu-ibu Aisyah disugui teh janya sekali-kali susu maleman ngaji teh pulang ke rumah istri namanya juga istri soleh bang ngopi dulu kopi lagi sehari bisa enam gelas gula tiga hari puasa ketemu kopi subuh sahur 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 alhamdulillah makan ketemu nasi cuma sahur 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 bukanya apa ustad bukanya cukup teh manis air putih dan kurma dan lain-lain lain-lainnya gorengan campur kolam makanya turunnya setengah kilo itu bonus badan kita ini sehat enak bugar lapar pak ustad ini karena kita belum terbiasa baru tiga hari ya adaptasi masuk sepuluh hari mulai stabil sepuluh hari kedua mulai nyaman sepuluh hari ketiga makanya nanti yang senior senior akan mengatakan pak ustad alhamdulillah enak kuasa ya stabil enak banget nih pak ustad sahur enak buka enak pengen rasanya Ramadan terus giliran sudah enak ibadah sudah nyaman tengok kanan kiri taraweh sudah mengalami kemajuan sopnya mayu kenapa para debutan debutan yang junior junior udah telap tinggal senior senior berpengalaman tetap eksis di depan yang eksis pun baru merasakan nikmat ibadah sepuluh terakhir ketika sudah merasakan nikmat ibadah tiba-tiba terdengar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ilallah wa Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi ilham gak usah diikuti ustaz ternyata Ramadan habis sudah lebaran lagi kok cepet banget ya bilangnya cepet ibadah iya kenapa karena merasakan Ramadan yang hakiki baru sepuluh hari dua puluh hari kebelakang tersiksa lapar belum menikmati artinya apa karena kita telat panas kurang persiang maka besok-besok jangan diulang lagi bapak ibu nabi seumur hidup melaksanakan Ramadan cuma delapan kali berapa kali delapan delapan nabi usia empat puluh tahun jadi nabi dan rasul berda'wah di makkah selama tiga belas di madinah selama sepuluh total 23 tahun sedangkan perintah puasa Ramadan terjadi pada peristiwa perang badar tahun dua hijrah nabi wafat tahun sebelas hijrah tahun sebelas hijrah dipanggil bulan Februari gak ketemu Ramadan praktis hanya delapan bulan sejak tahun tiga hijrah sampai tahun sepuluh hijrah nabi Ramadan delapan kali kita berapa kali Ramadan halo umur saya 36 nah ibu-ibu kaget kan saya 36 maaf bu saya sudah berbini sudah punya anak mohon maaf saya ternyata sudah tua gara-gara jenggot dan kacamata kemarin saya dapat suara banyak pemilihan PDM entah yang dari masaran ini menulis nama saya apa tidak ya gara-garanya sering pengajian akhirnya nama saya disubuh-subuh masuk PDM ternyata ternyata lolos oleh panitia kenapa terlalu muda syarat jadi PDM 13 harus 40 tahun ke atas seperti syarat nabi dan rasul masya Allah 36 tahun kalau terhitung sejak usia balik berarti sudah berapa kali ramadhan sudah kurang lebih 20 kali ramadhan panjenengan yang sudah 60 tahun berhitung yang sudah 50 tahun berhitung berapa kali aku menjadi alumni ramadhan bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali targetnya adalah untuk mensucikan jiwa disebutkan ini ada hadis bagus sekali diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud hadisnya sahih maukah aku kabarkan kepada kamu sesiapa yang diharamkan masuk neraka hebat ya kata nabi mau gak aku kasih tahu ada orang yang diharamkan masuk neraka kalau gak masuk neraka berarti masuk kebanyakannya adalah masuk surga mampir dulu di neraka insyaallah semua jamaah di sini masuk surga amin ya rebal masuknya kapan ya kan siapa yang akhir hayatnya menyebut la ilaha ilallah pasti masuk surga masuk surganya kapan lumayanlah Ustaz yang penting masuk surga mampirnya itu yang masalah mampir di neraka disebutkan kata nabi ada orang yang neraka gak mau terima gak mau kata neraka aku gak mau aku gak terima orang ini disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam siapa itu orang yang orang yang lemah lembut lemah lembut bu bu kalau ngomong sama suami yang lembut yang lem yang lembut suaranya dipelan ayah tangi tangi masya Allah sahur itu anduk penerin ya Allah hayinin layinin sahlin sahlin mudah orang ini gampangan gampang di instruksi selama kebaikan mudah orang yang gampang atos atos ya kalau rapat gak usah ngotot ngotot biasa aja kata neraka yang gampangan itu Allah haramkan masuk ke dalam diriku aku tak mau terima dia jadilah orang gampangan gampang berbuat baik hayinin hayinin layinin sahlin orang mudah lemah lembut budi pekerti disebutkan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum huluqa orang yang beriman yang imannya paling sempurna barometernya adalah akhlak mulia jadi kalau kita mau lihat orang itu imannya sempurna atau tidak lihat sopan santunnya lihat budi pekertinya gampang saja oh ustad tapi jenggotnya panjang gak peduli kurudungnya kayak sepanduk panjang banget gak jidatnya hitam tengok sopan santunnya baik kata tangga menyambut tamu kalau bicara baik gampang banget gampang sedekah masyaallah la hawla wala kuwata illa billah kenapa itu terjadi kembali itu karena faktor hati faktor jiwa jiwa ada dalam dada hati ini lembut 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 ala bizikrillah tatmain null puluh hanya dengan menyebut Allah hati akan tenang hanya hati yang di dalamnya ada Allah ada kalimat Allah ada lafaz Allah maka hati itu akan lunak maka zikril zikir yang paling hebat adalah afdalu zikri la ilaha perbanyak la la ilaha illallah la ilaha illallah biar hatinya enggak atas bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tahu enggak saya itu punya dua orang tetangga tetangga sesurga nabi masuk surga dia punya tetangga dua orang banyak hadis yang hadis ini merujuk kepada sahabat termasuk banyak ayat turun itu merujuk kepada orang-orang tertentu nabi mengatakan ada dua sahabat dia itu menjadi tetangga saya di surga orang itu adalah zuber bin awam dan tolha bin ubaidillah namanya zuber namanya tolha bin ubaidillah hebat betul tolha zuber ibu bapak kenapa tolha dan zuber ini bisa bertetangga dengan nabi di surga karena orang ini lunak hatinya budi pekertinya hebat orangnya gampangan buat ten atos luar biasa tolha bin ubaidillah lihat bu ya pernah diskusi sama istrinya ini suami istri diskusi bapak ibu suka diskusi kan sama bapak bu diskusi sama bapak sebulan sekali diskusi ngobrol ya membicarakan anak-anak membicarakan kehidupan karena dalam rumah tangga itu isinya semua ibadah amar ma'ruf nahi mungkar itu adanya di dalam apa di dalam rumah tangga maka disebutkan setengah iman lengkapnya iman itu ketika orang sudah berumah tangga kenapa di dalam ada amar ma'ruf nahi mungkar ini tolha galau nampak raut wajahnya bingung bertanya istrinya bang kalau orang masaran bilang iya yang iya yang ada apa gerangan nampak galau susah tolhah menjawab wahai umi wahai bunda mboe mboe uang saya makin banyak perusahaan saya makin banyak cabangnya kendaraan saya bertambah terus harta saya makin banyak membuat saya makin susah beribadah makin susah makin jarang hadir di majelis taklim terakhir bulan kemarin hajis di balai muhammadiyah biasanya kan hadir terus peserta tetap malaikat sudah punya checklist manual sudah checklist otomatis gara-gara harta ini saya jadi susah ibadah sholat ingat zikir ingat dikit-dikit hp dikit-dikit rapat hebat ya bu ada orang yang mengeluh karena kebanyakan uang mirip sama jamaah disini okeh tenan kebanyakan duit curhat sama istri dasar istri satu frekuensi hebat istrinya bu kata istrinya bang jauh bingung dibagiin aja kita sedekahkan tuh pesan tren Darul Hikmah ya Darul Hikmah lagi mau bikin kampus dua kampus satu burung jadi kampus dua dibangun kampus dua baru mulai kampus tiga sudah ada tanahnya siap bangun saya dengar begitu kampus tiga baru tanah kampus empat sudah mulai bikin set plan ini orang bule perkoro iya bu ustad perkoro satu selesai maka kita cari perkoro berikutnya ini orang begini hebat umat umat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kata istri bang bagikan saja sedekahkan maka oleh tolha hartanya disedekahkan sampai tidak tersisa satu dirham pun maka dalam riwayat tolha ini termasuk sahabat ahli sedekah yang ketika hartanya disedekahkan dan datang lagi datang lagi gak habis habis itulah orang kalau minta kekayaan kepada Allah niatnya untuk bersedekah coba panjenengan kalau pengen jadi orang kaya niatnya untuk bersedekah Allah pasti kayakan kita bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah orang yang hatinya lunak orang yang jiwanya bersih kemudian nabi s.a.w. pernah menceritakan kepada kita nabi menceritakan ini kepada istri-istri nabi yang masih hidup waktu itu taukah kamu siapakah yang paling lebih dulu menyusul saya ke surga nabi hai istri-istri indah banget pak pak indah banget habis sholat berjamaah terawih terawih di rumah dengan istri anak-anak istri sob pertama istri satu dua tiga empat mulai lagi deh pak ustad yang belakang anak-anak terawih bu terawih kesempatan ngumpul selesai salam selesai witit salaman lalu suami mengatakan tau tidak siapa yang akan lebih dulu menyusulku masuk surga kata nabi s.a.w. atwaluhunna yadan atwaluhunna yadan yang paling panjang tangannya panjang tangan tangan maling apa ustad menurut istilah orang masaran tangan panjang itu yang suka nyuri tapi menurut hadis panjang tangan itu apa istri lanjut istri Nabi langsung ukur panjang siapa ya itu langsung ukur ternyata tangannya rata-rata sama kayak kita panjangnya yang dimaksud oleh beliau panjang tangan itu adalah yang senang bersedekah Siapa istri nabi yang senang bersedekah Itulah saudah Istri nabi setelah khadijah Usia 70 tahun Punya anak 12 Para suami yang mau poligami Cari istri kulitnya hitam Usia 70 tahun Anaknya 12 Nah oke kan bu Mantap kan bu Nah itu konsepnya Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa urusan sedekah ini Lariknya ke ibu-ibu Sedekah di keluarga tidak akan jalan Kalau suami dan istri tidak kompak Betul Sekarang saya mau tanya Yang rajin sedekah bapak apa ibu Yang rajin sedekah Yang niat kencang sedekah Bapak-bapak Masalahnya uang di tangan ibu Survei membuktikan Uang sekarang ada di jamaah ibu-ibu Andai kotak ini dihitung Antara bapak dengan ibu Saya jamin kotaknya lebih banyak kotaknya ibu Nanti dihitung pak Panitia Nanti dibuat sensus Terus begitu nanti Bapak dan ibu mana paling banyak sedekah Niatnya ada di bapak Duitnya ada di ibu Musti sinkron Saya punya pengalaman Mudah-mudahan ini tak sampai orangnya kedengaran Saya punya jamaah Kebetulan kami sedang membangun masjid Masjid Trensen Yang bapak ibu sudah Bebaskan tanahnya beberapa waktu lalu Masjidnya cukup besar Sebesar Masjid Raya Al-Falah Dalam versi tiga lantai Akan menghabiskan dana 14,1 miliar Hari ini sudah bikin fondasi Dan sudah menghabiskan 2,4 miliar Fondasi top Belum ketok Kita buat set plan dan lain-lain Datanglah kepada kami Seorang jamaah Pak Ustadz Untuk urusan kubah Serahkan sama saya Namanya juga jamaah Baru dapat ceramah dari Ustadz Semangat 45 Tentang Pak Ustadz Urusan kubah Rupanya bapak ini memang Produsen kubah ekspor Impor Saya bilang Pak kubah kita ini mahal Berapa Pak Ustadz? 500 juta Tenang Pak Ustadz Tenang Oh saya bahagia sekali Pak Makanya saya tidak sabar Ingin saya sampaikan kepada tim Alhamdulillah Kita baru bikin fondasi Tapi kubahnya sudah ada yang siap bangunkan Alhamdulillah Senang sekali Saya tidak kuat Pengen bilang Kerapat PDM hari Selasa PDM belum saya kasih tahu Pak Tapi ini saya kasih bocoran Belum juga saya kasih tahu Malam ya Pak Ustadz Permisi Ada apa? Bagaimana? Mau transfer saya bilang Bukan Pak Ustadz Itu yang tadi saya niat tadi itu Mohon maaf Saya diskusikan dulu Dengan istri Rupanya Belum rapat Saya kan Tidak mau kalah Waduh Mohon maaf Ini info sudah tersebar Ini sudah Kadung saya sampaikan Ke tim Ini toko-toko Sudah senang semua Ya bagaimana Ya udahlah Pak Ustadz Nanti kita lihat nanti ya Katanya Nah makanya Pak Begitu aja caranya Pak Maka nanti Panitia Darul Hikmah Segera Bikinkan Surat Kesediaan Komitmen Kasih ke jamaah Kasih ke jamaah Kasih ke bapak-bapak Yang bapak-bapak Belum ketemu ibunya Biar nanti rapat Di rumah masing-masing Sudah terlanjur Dicatat 10 juta Per orang Bayarnya Kapan Selama 2 tahun Dicicil Namanya Tabung Wakaf Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Balik Sebentar lagi Sampai jam Setengah Sembilan Tujuh Menit Lagi Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada sifat Yang harus kita Tanamkan Dan yang harus kita Menyahkan Di dalam Bulan Suci Ramadhan itu Nabi Sallallahu Alih Wasallam Mengajarkan Kepada kita Diriwayatkan Oleh Imam Bayhaki Dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak ibu Nabi Sallallahu Wasallam Bersabda Salasun Munjiat Salasun Muhlikat Tiga Yang Menyelamatkan Tiga Yang Merusak Bapak ibu Tiga perkara Ini Ada dalam Pribadi Kita Insya Allah Kita Bakal selamat Sebaliknya Tiga perkara Ini Ada dalam Diri Kita Tidak Lama Lagi Cepat Atau Lambat Allah Akan Berikan Kerusakan Kepada Kita Akibat Ulah Kita Sendiri Apa Itu Yang Pertama Adalah Fataq Wallah Fisri Wal Alanya Taqwa Kepada Allah Dalam Keadaan Ramai Maupun Sepi Bu Pak Kalau Lagi Ngumpul Begini Kalemnya Luar Biasa Betul Iman Kita Terasa Naik Tapi Bubar Dari Sini Kita Sendiri Sendiri Masya Allah Kelakuan Kita Ya Bu Ini Namanya Iman Model Kucing Garong Tengok Kucing Garong Itu Naik Ke Mijam Makan Ada Ikan Kurame Kalem Aja Dia Pura-pura Ngantuk Disitu Bu Ya Gak Berani Dia Noel Jangankan Ngambil Noel Dekat Aja Gak Berani Kalem Kenapa Ada Yang Punya Ada Majikan Majikan Ngantuk Bentar Tilas Hilang Kenapa Dimakan Kucing Kenapa Mentalnya Karena Karena Takut Atas Andai Ini Terjadi Di Republik Ini Iman Takwa Dalam Keadaan Sepi Maupun Ramai Maka Allah Jadikan Kepada Kita Pemimpin Pemimpin Yang Hebat Waj'alna Lil Mutaqina Imama Imam Imam Yang Takwa Kepada Allah Bukan Imam Yang Takut Karena KPK Takut Karena PPATK Takut Karena Diaudit Masya Allah Indonesia Digemparkan Dengan Para Pegawai Pajak Yang Menumpuk Kekayaan Makanya Menteri Yang Lagi Pening Adalah Menteri Busri Mulyani Menteri Keuangan Ustadz Apa Bedanya Zakat Dengan Pajak Sekarang Anak-anak Bisa Menjawab Kalau Zakat Diberikan Oleh Orang Kaya Dibagikan Kepada Pakir Miskin Kalau Pajak Diberikan Oleh Pakir Miskin Untuk Makan Orang Orang Sekarang Biarin Aja Ini Oknum Inilah Oknum-oknum Yang membuat Sistem ini Menjadi Rusak Hilanglah Kepercayaan Dari Masyarakat Masya Allah Bapak Ibu Ini kan Bagaimana Ceritanya Kita Di mana Di bawah Ayo Bayar Pajak Ayo Bayar Pajak Biar Jalannya Mulus Kita Kan Jalan Ini Dari Pajak Sekolah Gratis Itu Kan Dari Pajak Sekolah Bisa Dibangun Itu Dari Pajak Semua Dari Pajak Apa Apa Pajak Eh Ternyata Pajak Yang Kita Bayarkan Dimakan Oleh Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawa Bagaimana Bisa Dia Beli Motor Besar Beli Mobil Hebat Rumahnya Banyak Bisa Menanam Saham Di sana Sini Sedangkan Gajinya Sebulan Cuma 15 Juta Halo Dari Mana Inilah Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Yang Menyelamatkan Takwa Kepada Allah Takwa Yang Sejati Bukan Hanya Dalam Keramaian Tapi Dalam Keadaan Sepi Ramadan Mengajari Kita Takut Kepada Allah Apapun Dimanapun Bapak Ibu Saya Tanya Lebih Berat Sholat Apa Lebih Berat Puasa Lebih Berat Sholat Apa Lebih Berat Puasa Lebih Berat Puasa Sholat Itu Bisa Dipamerkan Pak Penjenengan Mau Korupsi Rokaat Gak Enak Sama Yang Lain Musi Keto Tapi Panjenengan Mau Korupsi Puasa Bisa Sekarang Pergi Ke Tempat Udu Gak Ada yang Tahu Ngapain Ngap Ngap Udu Tapi Waktu Pagi Soto Masih Buka Sarapan Di Masaran Tengen Barusan Masih Ada Yang Ramai Kalau ditanya Islam Islam Kenapa Enggak Puasa Jangankan Puasa Solat Nggak Maka Saya Pastikan Orang Yang Puasa Hari Ini Jamaah Yang Hadir Ini Yang Puasa Pasti Solatnya Udah Beres Duluan Alhamdulillah Maka Yang Pertama Adalah Yang Kedua Berkata Yang Benar Apapun Keadaannya Mau Setuju Dengan Pendapat Kita Maupun Tidak Setuju Dengan Selera Kita Besok 2024 Rawan Perpecahan Beda Pilihan Pilpres Beda Pilihan Partai Beda Pilihan Anggota Dewan Beda Pilihan Bupati Itu Rawan Perpecahan Apa Yang Kita Pegang Yang Kita Pegang Adalah Kebenaran Selama Benar Kita Pegang Jangan Mentang-mentang Yang Salah Ada Di Partai Kita Lalu Kita Bela Lalu Kita Bilang Baik Jangan Mentang-mentang Kebenaran Ada Di Pihak Lawan Lalu Kita Biang Dia Hoks Betul Benar Ini Rawan Dalam Bahasa Kita Objektif Tidak Objektif Itu Sangat Menentukan Maka Kata Nabi S.A.W. Jadilah Manusia Yang Adil Yang Objektif Jujur Yang Kita Pegang Sebagai Panglima Adalah Kebenaran Besok Lusa Presiden Boleh Berganti Besok Lusa Pemimpin Boleh Berganti Yang Kita Dukung Adalah Program Saya Tak Memilih Jokowi Saya Tak Pilih Jokowi Ya Tapi Kalau Pak Jokowi Baik Saya Dukung Program Program Baik Saya Dukung Kemarin Pak Jokowi Datang Ke Seragen 30 Menit Jalan Seketika Jadi Bagus Ada Yang Tahu Itu Jalan Ceglong Sepuluhan Tahun Gara Gara Pak Jokowi Liwat Langsung Bagus Makanya Saya Jempol Kalau Begitu Sering 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 Aja Liwat Pak Jokowi Cari Jalan Jalan Yang Wolom Nanti Program Sampai Oktober 2024 Minimal Ada 2000 Ruas Jalan Yang Bersih Yang Bagus Penuh Gara Gara Jokowi Liwat Masya Allah Ini Objektif Besok Pak Prabowo Mau Nyalon Lagi Kemungkinan Saya Tidak Nyoblos Dia Kemungkinan 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 Ustaz kok Kampanye Ya Sedikit Sedikit Tengok Nanti Kira-kira Siapa Yang Bagus Objektif Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jabatan Presiden Bupati Mung Lima Tahun Jangan Gara-gara Itu Kita Tengkar Sesama Jamaah Kita Tengkar Sesama Tetang Kalau Kita Mati Siapa Yang Mau Doain Siapa Yang Mau Nyulatin Siapa Yang Mau Mandiin Siapa Yang Mau Nguburin Berangkat Sendirian Kekuburan Tetangga Maka Baik-baiklah Dengan Tetangga Cuma Jangan Karena Ini Pengalaman Tahun Kemarin Bener Enggak Pak 01 02 Ribut Eh Ujung-ujungnya Gabung Wah Yang Masa Berdarah-darah Eh Udah Tau Gitu Biasa Dari Awal Ya Betul Nah Makanya Biasalah Sekarang Sudah Punya Pengalaman Sakit Hati Biasa Saja Sekarang Besok Biasa Saja Bapak Ibu Adil Jadilah Manusia Yang Adil Yang Ketiga Berusaha Sederhana Dalam Keadaan Kaya Maupun Kurang Dalam Keadaan Banyak Maupun Kurang Bapak Ibu Sederhana Itu Pilihan Bukan Keterpaksa Saya Tau Orang Sini Udah Terbiasa Susah Betul Tapi Tidak Terbiasa Kaya Orang Yang Biasa Kaya Sulit Diajak Susah Orang Yang Terbiasa Susah Gampang Diajak Kayak Tapi Nanti Agak Kaget Kaget Yang Ketiga Kaget Usahakan Selalu Hidup Sederhana Sederhana Bu Kenapa Pilih Kerudung Yang Harganya Cuma Seratus Ribu Mahal Pak Ustaz Ya Ropo Bu Nagita Slapina Kerudung Kerudung Seratus Ribu Dia Bisa Beli Kerudung Yang Satu Miliar Tapi Dia Pilih Kerudung Yang Seratus Ribu Hebat Kan Yusuf Hamka Yang Punya Jalan Tolidu Orang Kaya Itu Hebat Masya Allah Sendalnya Celananya Seratus Ribu Sendalnya Seratus Ribu Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Nggak Nyampe Tujuh Ratus Ribu Orang Kaya Kalau Kita Ini Kopiah Berapa Merek Awing Harga 98 Ribu Ini Kopiah Paling Bagus Di Seragen Pak 98 Ribu Beli Di Toko Santri Yang Depan Luwes Itu Ini Serban Ada Yang Ngasih Ini Jam Tangan Ulang Tahun Pernikahan Dikasih Istri Ini Baju Dapat Kain Gratis Tinggal Jahit Ini Sepatu Sejak Pernikahan Beberapa 12 tahun Belum Ganti Kenapa Ustadz Begitu Sederhana Jawabannya Jawabannya Gampang Gak 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 Itu Bukan Pilihan Bu Karena Memang Keterpaksaan Sederhana Itu Andai Allah Berikan Kepada Kita Kelimpahan Kita Tetap Memilih Hidup Sederhana Apa Standarnya Sederhana Sederhana Itu Standarnya Tau Mana Kebutuhan Dan Mana Keinginan Bu Inginnya Sendal itu 12 pasang Ya Bu Kerudungnya Hijau Sampai Bawah Bajunya Sampai Kaos kaki Sampai Sendalnya Warna Hijau Makanya Ibu-ibu Di rumah Kerudungnya Ada 12 Sendalnya Pun Ada 12 Ya Allah Itu kaki Cuma 2 Kenapa Bisa 12 pasang Itu kan Karena Keinginan Napsunya Aja Padahal Kebutuhannya Enggak Enggak Ya Allah Pengen Rumah Yang Luas Yang Berlantai Lantai Kata Allah Buat Apa Makanya Allah Enggak Ngabulkan Ya Karena Kita Cuma Berdua Sama Bapak Ngapain Punya Rumah Besar Besar Apa Enggak Takut Bu Ibu Daerah Ngerampal Dekat Pada pelang Sebelum lampu merah Dari arah barat Sebelah kanan Ada rumah Makrong Makrong Pusat Katanya itu Punya orang terkaya Diseragen Anaknya yang Ninggalin disitu Setelah rumah Jadi Dia tinggal Seminggu Sekarang katanya Enggak betah Kenapa Takut Rumahnya Kebesaran Takut Bu Mau ke dapur Naik kondel Naik ke atas Pakai lip Manggil si bibi Mesti telpon dulu Ngeri banget Takut Bu Masya Allah Hiduplah Berdasarkan Kebutuhan Ya Bapak ibu yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka pikirkanlah Sesuai kebutuhan kita Kenapa kita jadi stres Kenapa kita ini Menjadi tidak stabil Banyak penyakit Karena Banyak Keinginan Nah Tengok wajah-wajah ibu-ibu disini nih Banyak Banyak Keinginannya Lebaran masih jauh Pengen ini Pengen itu Ramadan Berdinggahusuk Karena Banyak ke Keinginan Hilangkan keinginan Kini itu Fokus kepada Kebutuhan Bapak ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tiga ini Akan menyelamatkan kita Taqwa Dalam keadaan Apapun Kemudian Objektif Adil Berbicara Jujur Kepada Siapapun Apapun Keadaannya Dan Hidup Sederhana Sesuai Dengan Kebutuhan Hidup Sederhana Menjadi Lifestyle Menjadi Pilihan Kita Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Adapun Yang Merusak Fashukul mutoh Bu Bakhil Yang Keterlaluan Bakhil Amat Ada orang Pelit Pelitnya Berlebihan Dulu Ada Hindun Hindun Ya Masuk Islam Punya suami Namanya Abu Sufyan Ya Rasul Suami Saya Pelit Boleh Aku Mengambil Harta Miliknya Kata Nabi Boleh Ambil Secukupnya Bu Punya suami Pelit Ambil 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 Gak bilang Kata siapa Kata Ustaz Hakim Tapi Ambil Secukup Kalau suaminya Pelit Tapi disini Bapak-bapak Baik-baik Tau Mi Ini ada uang sejuta Tolong Habiskan Dua hari Hebat kan Kalau Tidak dihabiskan Nanti Proposal Tidak cair Pokoknya Habiskan Masya Allah La haula Wala kuwata Ila Bila Jangan Menjadi Orang pelit Nabi S.A.W. bertanya Kepada sahabat Taukah Kamu Siapa Orang cerdas Itu Kata Orang Pada Sahabat Bagaimana Rasul Kata Nabi S.A.W. menjawab Orang cerdas Itu adalah Orang Yang mempersiapkan Hidup Setelah Kematian Orang Yang menyiapkan Kehidupan Setelah Kematian Kalau Orang Nabung Untuk Kehidupan Dunia Itu biasa Biasa Tapi Orang Cerdas Itu adalah Orang Yang punya Visi Jangka Panjang Apa Hidup Di akhirat Di persiapan Dari sekarang Untuk Nyicil rumah Kita bisa Nyaleng Nabung 2 juta Sebulan Sejuta 500 Sebulan Tapi Kenapa Untuk Celengan Investasi Di akhirat Kita Tak ada Tak ada Spesial pun Ngaku Ngaku Darul Hikmah Siap Siap Banyak Nanti Yang mau Untuk Menabung Kehidupan Setelah Mati Oleh sebab Itu Jadilah Orang-orang Yang dermawan Jauh Dari kata Bakhil Termasuk Bakhil Kepada diri Sendiri Yang Kedua Wahawan Muttawak Hawa Nafsu Yang Diperturutkan Apa-apa Dituruti Hati-hati Ibu Apa-apa Dituruti Pengen Makan Ini 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 Bakwan Gorengan Semua Kolak Es Timun Oyen Es Hijau Es Merah Terus Nanti Giliran-gilirannya Allahu Akbar Minum air putih Hilang Semua Selesai Jangan Menturutkan Hawa Nafsu Anak-anak Kita Marah Kepada Kita Kendalikan Jadilah Orang-orang Yang Menidik Anak-anak Kita Mereka Generasi-generasi Yang tidak Memperturutkan Hawa Nafsu Satu orang Sudah Meninggalkan Tempat Bentar Lagi Orang Yang Ujuk Yang Bangga Dengan Dirinya Sendiri Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Tala Hati-hati Yang Suka Selfie Itu Alamat Kalau Tidak Kuat-kuat Iman Kok Aku Ganteng Ya Kok Aku Cantik Ya Lama-lama Mulai Ujuk Kok Aku Kayak Lama Kok Aku Pinter Mulai Ujuk Kok Aku Paling Rajin Mulai Ujuk Ini Sudah Pangkal Daripada Kesembongan Kalau Ini Dibiarkan Pelan Tapi Pasti Akan Merusak Seseorang Dan Lama-lama Dia Akan Terjurumus Kepada Kerusakan Hilang Integritas Hilang Kredibilitas Seseorang Bapak Ibu Mudah-mudahan Sifat 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 Merusak Itu Hilang Dari Diri Kita Sehingga Kita Menjadi Masyarakat Umat Indonesia Yang Baldatun Tayyibatun Warabun Bukan Hanya Pemimpinnya Tapi Masyarakatnya Juga Madrasah Ramadan Ini Mengajarkan Kita Pengendalian Diri Mengendalikan Jiwa Mengendalikan Hati Kita Menuju Hati Yang Takwa Kepada Allah Subhanahu Wta'ala Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mohon maaf Apabila Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Mungkin Setelah Ini Panitia Kapok Mengundang Saya Dapat Minimal Setahun Dua Kali Iyalah pak Mumpung Saya Ketemu Panjenengan Makanya Saya Habis-habiskan Lama Aslinya Saya Ada Jodwal Pagi Tafsir Aisyah Setiap Ahad Pertama Dan Ahad Keempat Tapi Karena Saya Kangen Dengan Panjenengan Saya Paksakan Saya Okekan Musjid Telat Jadi Begitu Ceritanya Jadi Taya Jam Tujuh Baru Bubar Tadi Cepat Cepat Sampai Sini Sudah Sampai Sini Nyasar Pula Salah Masuk Gang Saking Lamanya Tidak Ketempat Ini Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ambil Gambar Dugab